Intro Hai keloers apa kabar kalian semuanya Dan tentunya senang sekali hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman teman ya Dan di video kali ini saya akan meramahkan Zodiac Pisces Di bulan Februari 2022 Karena dari kemarin banyak sekali yang nanyain tentang Pisces belum diramalin ya Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap paninnya saya dapat terus dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman teman Dan buat kalian yang juga penasaran sama diri kalian pengen diramalin secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi PDKT sama seorang apa yang diramalin Pengen dilihat kecocokannya jadi kalau kalian gak cocok kalian gak buang waktu yang sia-sia ya Kalian bisa DM ke Instagram saya diatmarcawen Yang pengen curot-curotan juga kalian punya problematika tentang asmara, persenikuan, kecintaan, karir, keuangan Atau kalian punya problem pribadi, masalah rumah tangga, udah mulai goyang, udah mulai gak harmonis Ada pihak ketiga, keempat, kelima yang mengganggu rumah tanggamu Dan kamu butuh solusi, butuh pencerahan silahkan DM ke saya Diatmarcawen, siapa tau kalian bisa menemukan pencerahan yang terbaik buat kalian disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Oke saya tunggu buat subscribe dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di video kali ini saya akan meramalkan Pisces di bulan Februari 2022 Bagaimana apretanya ya Tapi sebelum saya membukakan kartu tarotnya Seperti biasa saya akan membahas tentang sodiaknya terlebih dahulu ya Pisces ini memiliki simpanan karakter yang pertama Orangnya ini pendiam tapi banyak pekerja Dia tuh gak banyak ngomong tapi yang penting ada hasilnya Seperti itu Pisces tipe karakter orang yang berjuwa sangat perasa sekali Mudah kasihan, mudah gak enakan, sensitif, mudian, mudah tersinggung Dan orangnya baik hati ya Secara perasaan dia sensitif Tapi dia tuh memang kalau kenal sama orang baru agak lama gitu ya Butuh proses lama untuk bisa kenal akrab sama Pisces gitu ya Tapi sekalinya akrab, Pisces ini bisa jadi orang yang sangat setia gitu ya Terhadap temennya seperti itu ya Kemana-mana bareng, pergi bareng, makan bareng Waduh main bareng seperti itu Tapi sekalinya dihianati dia pasti akan jaga jarak Nah Pisces ini tipe karakter orang yang memang dia tuh pekerja keras Ya sedikit bicara banyak pekerja Dan orangnya instingnya kuat, intuisinya tajam Kalau pasangannya selingkuh dia kuat Dia punya feel yang sangat kuat sekali Pisces seperti itu ya Aduh kayaknya dia kayak udah gak sayang nih Oh kayaknya dia kayak ada gak beres nih Nah Pisces tuh peka banget sama pasangannya ya Nah Pisces ini orangnya setia Kalau udah satu gak mau ganti-ganti pasangan Walaupun gak semua karakter Pisces sama Tapi rata-rata karakter Pisces tuh seperti yang saya sebutkan tadi temen-temen ya Bahwa orangnya ini mudian ya berjiwa perasa Sensitif, perasaannya mudah kasihan, gak enakan Dan orangnya sedikit bicara banyak pekerja Dia tipe karakter orang yang pekerja keras Orangnya setia terhadap perasaan Tapi dia memiliki insting yang kuat ya Jadi kalau pasangannya selingkuh dia tuh tau, itu kerasa gitu ya Pisces ini memiliki tiga sodiak yang cocok sama Pisces Yang pertama ada sodiak Libra Libra sama Pisces cocok Libra ini orangnya menawan Orangnya sulit ditebak ya Jadi kalau ada orang yang deket sama Libra Kadang Libra ini suka kayak PHP Tapi pada dasarnya ya dia mungkin lawan jenisnya udah keGR-an Libra cuma anggap temen seperti itu ya Nah Libra tipe karakter orang yang pekerja keras Dia tuh pantang menyerah juga Apa yang menjadi mimpinya harus tercapai Ambisius gitu ya Dan orangnya ini enak diajak curhat gitu ya Bisa menyeimbangkan, bisa menyesuaikan diri terhadap sifat-sifat orang Atau teman-teman yang ada di sekitarnya gitu ya Orangnya ini humble, ramah, punya banyak teman, relasinya banyak gitu ya Makanya sama Pisces mereka cocok Malah saling melengkapi dari sifat dan juga karakternya Sodiak kedua yang cocok sama Pisces adalah Capricorn Capricorn ini memiliki jiwa yang tegas Dia kalau udah A, dia A Kalau udah B, dia B Orangnya gak suka bahasa-bahasi Dia tuh to the point apa adanya Capricorn seperti itu Orangnya disiplin, bertanggung jawab Kalau kerja juga tepat waktu gitu ya Punya banyak teman Dan orangnya pekerja keras banget gitu Capricorn Suka kerapian, suka kebersihan Gak suka kotor, gak suka pusut Pakaiannya, tatanan rambutnya, berantakan gitu Gak suka Capricorn ini tipe karakter yang suka memperhatikan penampilan Nah Capricorn sama Pisces cocok juga Saling melengkapi dan kelop secara sifatnya ya Sodiak ketiga yang cocok sama Pisces adalah Sagittarius Sagittarius berjiwa petualang Suka mencoba kundinat baru, tempat wisata baru gitu ya Wawasannya luas, temannya banyak Kalau punya usaha banyak yang larisin Sagittarius tipe karakter orang yang tidak mau diatur dan tidak mau dikekang Tapi dia itu bisa dipercaya Artinya kalau udah satu ya dia konsisten Tapi kalau saya lihat Sagittarius ini Tipe karakter orang yang memang suka belajar sesuatu hal baru ya Dia itu orangnya bisa dibilang kreatif gitu ya Dalam hal bisnis gitu ya Dia itu bisa mengerjakan sesuatu yang kadang-kadang orang lain gak bisa Dia itu bisa seperti itu Nah Sagittarius ini sama Pisces cocok juga Mereka saling melengkapi dan juga kelop secara karakternya Makanya mereka cocok teman-teman Nah itu tadi teman-teman ada tiga sodiak cocok sama Pisces Ada Libra, Capricorn sama Sagittarius Tapi bukan berarti di luar sodiak tersebut gak cocok ya Bisa juga Pisces sama Scorpio cocok Pisces sama Aries cocok bisa Karena semuanya tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing Kalau bisa saling alam pasti akan baik-baik aja Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu ramalannya Bagaimana tentang asmara juga keuangannya di bulan Februari 2022 ya Saat-saat lu kartunya Nanti saya akan ambil kartu yang pertama untuk asmaranya dulu Yang kedua untuk keuangannya ya teman-teman ya Karena dari kemana banyak yang penasaran update-an Pisces Di bulan Februari Tanpa berlama-lama langsung saya mau ambil kartu yang pertama Di kartu yang pertama untuk asmara Pisces adalah Ada Eight of Pentacles ya Ini simbol baik ya Eight of Pentacles 8 koin mas Saya udah seringkali ngomong angka 8 itu adalah angka yang hoki Karena angkanya tidak terpatahkan Beda sama angka lain Angka 1 patah, 2 patah, 3 patah, 4 patah, 5 patah, 6 patah, 7 patah, 9 patah 8 itu angkanya nyambung Ini 8 koin mas artinya akan ada hal baik untuk Pisces Bisa juga kalian dapat kenalan baru bagi yang single Bisa juga dilamar, bisa juga ada sesuatu hal yang memang Mungkin kamu impi-impikan tuh tersapai, menikah Ada yang ajak kenalan gitu Ada orang yang ajak kenalan tuh seneng loh bagi para single gitu ya Single diajak kenalan tuh seneng Karena dia ingin memperbanyak teman Memperbanyak wawasan Biar tau ini jodoh gue bukan ya gitu loh ya Jadi saling memahami sifat dan karakternya Saya bilang bagi yang single akan ada kenalan baru Bagi yang udah punya pasangan sih Ini saya bilang di bulan Februari baik sama pasangannya ya Hubungannya baik Ya saya bilang bisa juga Kamu akan diseriusin bagi yang belum menikah Bagi yang udah menikah sih saya bilang Hindari hal-hal sepele yang gak penting untuk kalian ributkan ya Bagi yang udah berumah tangga Tapi kalau saya bilang overall Di bulan Februari ini asmara kamu baik sih Gak ada sesuatu hal yang buruk tidak Intinya seperti itu ya Nah nanti saya akan lirik kartu yang kedua Bagaimana untuk keuangan Pisces Tapi sebelum saya lanjut kartu yang kedua Saya akan menginfokan buat kalian yang pengen diramal secara pribadi ke saya Pengen nanyain tentang pekerjaan kalian Jodoh karir rejeki rumah tangga Kalian bisa DM ke Instagram seriat marcewen Siapa tau kalian bisa menemukan pencerahan disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Setelah lanjut kartu yang kedua untuk keuangan Pisces Kita akan lihat Kartunya nanti saya akan ambil kartu yang kedua untuk keuangan Pisces Tanpa berlama-lama langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Di kartu yang kedua keuangannya adalah Ada kartu Pains of Swords ya Ini artinya adalah simpel suatu petualangan Dimana pada dasarnya keuangan kamu Saya bilang ada sedikit goncangan soal keuangan di bulan Februari ya Tapi gak masalah saya bilang ini masih dalam tahap yang stabil Masih dalam tahap kamu itu bisa menyelesaikan Intinya seperti itu Keuangan saya bilang bagus juga Cuma goncangannya adalah sedikit-sedikit itu ada goncangan soal keuangan kamu Intinya harus berwaspada Tetap jangan gegabah walaupun udah 2022 Harus pandai menciptakan sesuatu hal yang baru Ingat jangan stuck di zona nyaman Karena kalau kamu stuck di zona nyaman Kamu gak akan berkembang ya Harus berpikir maju Berpikir masa depanmu juga soal keuangan gitu ya Jangan terlalu santai Pikirnya ada udah cukup lah Udah keuangan gua Gaji gua udah cukup Udah banyak Udah buat biaya ini sebulan udah cukup lah Intinya jangan stuck Ingat ya jangan stuck Kalian tuh harus memikirkan sesuatu hal lain Yang bisa menghasilkan keuangan untuk anda Untuk pises di bulan Februari ini Mumpung masih awal tahun Seperti itu ya Agak ada sedikit goncangan Tapi overall saya bilang masih dalam tahap yang oke dan bagus Nah kalau saya berikan angkarta yang pertama tadi Untuk asmaranya Disini ada kartu 8 point mas Artinya baik Intinya gak ada sesuatu hal yang buruk dalam asmara Tidak Yang single akan dapat kenalan Yang udah berumah tangga harmonis Dan di kartu yang kedua Disini ada simbol petualangan Jadi intinya kalau saya bilang Hati-hati Agak ada sedikit goncangan-goncangan dalam keuangan Tapi dalam tahap yang stabil Saya bilang ya Keduanya adalah kartu yang positif Untuk pises 2022 di bulan Februari Yang kemarin penasaran Udah saya ramalin ya Dan buat kalian juga yang penasaran Sama diri kalian yang pengen diramalin secara pribadi ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian lagi PDKT nih sama seseorang Lagi deket pengen dilihat kecocokannya Silahkan DM ke saya diatma cewek Yang pengen curhat-curhatan juga secara pribadi Secara personal Mungkin kalian pengen Mungkin kalian pengen curhat Permasalahan pribadi kalian Tentang asmara, persibuan, percintaan, karir, keuangan Silahkan DM ke saya Diatma arsa wen Siapa tau kalian bisa menemukan pencerahan Disini dan jangan lupa Di follow juga instagramnya ya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Sukses selalu buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Nama saya arsa wen Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih